Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balok global dimanapun berada nah untuk teman-teman yang ngikuti video balok global tentunya di video sebelumnya saya pernah buat video dan sering upload video tentang bibit pohon kelapa ini teman-teman ini merupakan bibit pohon kelapa kopior yang biasa saya upload di video-video sebelumnya nah ini sudah berumur 2 bulan lebih teman-teman nah ini daunnya sudah ada 3 dan juga ada yang 4 berarti ini sebentar lagi sekitar 1 minggu lagi sudah siap untuk ditanam teman-teman oke momennya pas dan waktunya juga pas kebetulan di daerah saya ini pada saat ini sudah musim hujan jadi memenyepas untuk ditanam untuk menanam pohon kelapa nah alhamdulillah untuk kali ini teman-teman oke saya perjelas lagi nah ini teman-teman nah ini merupakan contoh bibit yang bagus teman-teman daunnya tidak mengerucut seperti halnya yang sudah saya katakan di video sebelumnya dan ini daunnya agak melebar nanti di akhir video akan saya juga apa kasih tahu bibit pohon kelapa yang kurang baik atau kurang bagus nah ini bibitnya agak melebar teman-teman tidak mengerucut artinya tidak memanjang ke atas jadi ini merupakan saya nyemainya bulan kemarin itu memang sengaja saya nyemai dari pohon kelapa yang sudah pilihan dan pohon kelapa unggul nah ini teman-teman ini pada waktu disemai saja pohonnya sudah seperti ini teman-teman oke pohonnya sudah seperti ini batangnya sudah besar ini ciri-cirinya teman-teman maaf tadi agak ngeblur ini teman-teman disemai saja oke ini batangnya sudah besar seperti ini nanti perbandingannya akan saya kasih tahu yaitu khususnya yang bibit pohon kelapa yang kurang bagus seperti itu teman-teman oke mungkin cukup di bibit ini langsung akan saya kasih tahu bibit pohon kelapa yang kurang bagus dan tempatnya agak jauh karena saya pisah oke kita langsung jalan teman-teman oke ini sudah nyampe teman-teman nah ini jadi kalau seperti ini bibit yang kurang bagus daunnya itu panjang ngerucut seperti ini oke saya melihatkan daunnya ngerucut dan batangnya juga kecil teman-teman pada waktu disemai batangnya kecil seperti ini jadi hal ini kurang bagus dan kurang baik untuk kita tanam karena kebanyakan orang sini mengatakan kalau bibit seperti ini itu bibit yang cowok yang jantan artinya nanti buahnya tidak produktif bahkan sulit untuk berbuah teman-teman oke mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung support channel ini dengan cara tekan subscribe like dan juga tulis di kolom komentar tentunya apabila ada pertunan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati